selamat menikmati tidak mengeluarkan sinyal atau jaringan tidak ada nah teman-teman semuanya yang pertama sekali saya akan mencoba mengecek HP ini dengan cara mengeluarkan SIM tray dan saya akan mencoba memasukkan kartu SIM yang masih aktif nah untuk mencobanya saya akan mencoba dengan menggunakan kartu SIM yang masih sudah saya pastikan kartu ini masih aktif dan belum ada luar sah oke bisa dilihat teman-teman untuk sinyalnya seperti ini terpalang ini hampir sama dengan permasalahan email terblokir oleh kementerian perindustrian oke yang pertama sekali saya setelah saya memasukkan kartu SIM saya akan mengecek email untuk email keluar oke selanjutnya saya akan ngecek nah ini keluar operator telkomsel dua-duanya oke oke sesudah saya memastikan kemudian saya cek di pengaturan nah di pengaturan terdapat juga operator keluar operator telkomsel oke kemudian setelah saya pastikan operatornya keluar dan emailnya tampil maka saya akan mencoba mengecek via website kementerian perindustrian oke saya beralih ke PC kemudian saya akan membuka sebuah website yaitu kementerian perindustrian nah saya akan mengecek emailnya apakah hp ini terdaftar pada pada website kementerian perindustrian jadi saya akan memasukkan email yang saya cek ini oke saya masukkan terlebih dahulu email sesuai dengan yang berada di hp yang bermasalah ini oke email sudah saya masukkan kemudian saya klik di samping yang berlogo kaca pembesar nah keluar keterangan email terdaftar di database kementerian jadi untuk email hp ini aman teman-teman email hp ini sudah terdaftar di kementerian perindustrian jadi tidak perlu khawatir lagi untuk permasalahan berarti hp ini bukan pada email yang di blokir jadi saya akan melanjutkan solusi yang selanjutnya saya akan membongkar hp ini oke terlebih dahulu saya lepaskan sim tray kemudian saya akan membuka cover belakang atau tutup belakang ini untuk cara membukanya sangat mudah seperti biasa tanpa harus menggunakan tool yang sering digunakan teman-teman semuanya oke saya buka semua baut-baut yang sudah terpasang jangan lupa lepaskan semua soket-soket soket LCD soket batih dan soket fleksibel USB fleksibel on off dan soket fleksibel touchscreen oke saya congkel mesin kemudian saya tunjukkan sebuah IC biasanya bermasalah pada hp Xiaomi seperti ini saya akan memotong terlebih dahulu kaleng nah ini inilah IC yang bermasalah nah jadi saya akan mencoba menggantikan IC ini terlebih dahulu yaitu IC WTR oke saya belum dapat memastikan apakah permasalahan seperti yang tadi yaitu tidak ada sinyal saya tidak dapat memastikan apakah benar-benar pada IC WTR ini bermasalah nah untuk memastikan saya langsung saja akan mengganti dengan IC sinyal atau IC WTR yang baru kita lebih dahulu seperti biasa jangan lupa berikan sedikit flu kemudian silakan melakukan blower sekitar beberapa detik pastikan timah sudah mencair pada IC pada kaki IC kemudian silakan anda mencabut IC oke ini sudah saya cabut nah bisa dilihat teman-teman IC sudah saya cabut kemudian setelah saya mencabut saya akan membersihkannya menggunakan solder wick oke saya ambil terlebih dahulu nah saya bersihkan kaki-kaki IC yang masih tersisa timah oke saya rapikan agar nanti saya memasang IC yang baru akan lebih mudah oke saya bersihkan nah saya tunjukkan ini sudah saya bersihkan jadi kaki-kakinya sudah bersih dari timah oke ini sudah saya habiskan sudah bersih oke saya ambil IC WTR kemudian saya akan mengambil terlebih dahulu oke nah saya letakkan disini terlebih dahulu karena fluknya sudah karena fluknya belum saya berikan jadi saya berikan sedikit fluk terlebih dahulu agar memudahkan disaat kita memasangnya oke seperti biasa saya memasang IC menggunakan blower sakti nah ini IC sudah saya pasang hanya beberapa detik oke kemudian seperti biasa bersihkan menggunakan container oke IC WTR yang baru sudah saya ganti kemudian saya akan merakit kembali hp ini setelah saya merakit kembali nanti saya akan mencoba mengetes menggunakan kartu sim yang tadi oke saya pasang terlebih dahulu semua soket soket yang sudah saya lepas yaitu soket baterai soket fleksibel usb dan soket fleksibel to screen oke saya masukkan kartu sim kemudian satu lagi oke saya tekan tombol power kita cek apakah sinyal sudah tampil atau masih tetap tidak ada sinyal untuk teman-teman yang bermasalah pada sinyal silahkan anda mengecek seperti yang sudah saya cek tadi yaitu cek di website kementerian perindustrian bisa dilihat 4G sudah keluar di sudut kanan atas bisa dilihat ini sinyalnya belum kuat dikarenakan saya belum memasang kaleng belakangnya atau penguat sinyal oke saya cek pulsa sudah keluar kemudian saya cek nomor sudah keluar juga oke sudah berhasil teman-teman kemudian saya akan merakit kembali hp ini untuk permasalahan tidak ada sinyal atau tidak ada jeringan sudah fix yaitu saya mengganti IC sinyal atau IC WTR jadi saya rakit kembali untuk teman-teman yang mendapati permasalahan seperti ini silahkan anda mengecek terlebih dahulu jangan langsung anda mengganti IC sinyal silahkan anda cek via website kementerian perindustrian siapa tahu emailnya di blokir jika emailnya di blokir maka solusi anda mengganti IC tidak akan berhasil jadi tinggal anda mereper email via BHK atau silahkan anda melakukan root dan repair email menggunakan tool yang sudah beredar di internet nah bisa lihat teman-teman ini sudah saya rakit sinyal 4G sudah keluar 2Go 2 3